Kompas Pagi masih menemani Anda, Saudara. Sejumlah warga di Jakarta merasakan cuaca panas terik yang dirasakan beberapa waktu belakangan ini. Hal tersebut pun sempat dikhawatirkan masyarakat sebagai dampak dari gelombang panas. Gelombang panas memang tengah melanda sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand. Namun demikian Indonesia disebut tidak terdampak gelombang panas. Sementara untuk mengantisipasi cuaca yang panas, masyarakat menggunakan payung ataupun kipas untuk menjaga udara sekitar agar tetap sejuk. Lagi panas banget sih. Pokoknya kalau kemana-mana, bahkan kadang kalau di mobil aja kan sudah AC-an gitu ya. Itu masih kerasa banget, panas banget sih akhir-akhir ini. Aku kalau sekarang biasanya kalau siang doangnya nyalain AC. Malam ini sekarang aku masih sering nyalain AC kadang. Karena kalau enggak pasti keringetan, pasti basah semua. Suhunya over ya, hampir tiga berapa itu. Lumayan panas bikin di kulit itu wah, wasong, nggak enak. Nah itu rasanya mulai kapan? Minggu ini kah? Kayaknya udah berminggu-minggu yang lalu. Menurut prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, ada beberapa faktor yang kemudian mengindikasikan untuk suatu kondisi disebut kemungkinan terdampak gelombang panas. Di antaranya yakni bila suhu maksimum selama lima hari berturut-turut berada di atas suhu maksimum, standar rata-rata di suatu wilayah. Sejauh ini Indonesia masih berada pada suhu 35 hingga 37 derajat Celcius. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai cuaca panas masuk ke musim kemarau. Berupa indikasi menandakan pokoknya tadi heatwave yang kalau kita lihat, kalau untuk suhu maksimum lima hari berturut-turut di atas maksimum standar rata-rata misalkan di Indonesia 37 atau misalkan 42 derajat Celcius rata-rata setiap lima hari ini mencapai angka tersebut, mungkin ada gelombang panas yang masuk ke wilayah Indonesia. Pantau balik lagi ke wilayah Indonesia, hal tersebut untuk saat ini probabilitasnya sangat rendah terjadi di wilayah Indonesia. Teman-teman atau pemirsa di rumah tidak perlu terlalu khawatir tapi perlu diwaspadai akan cuaca panas untuk memasuki musim kemarau.